Pesta Kenaikan Kelas 2 SD Negeri 3 Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, bercampur haru. Acara syukuran pisah sekaligus gelar pisah purna tugas. Keharuan terjadi dalam acara syukuran pisah murid dan purna tugas Haja Arimas SPDSD yang sudah 34,6 tahun mengabdi sebagai guru sekolah dasar. Sejumlah orang tua murid dan para guru sekolah dasar Negeri 3 Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan hadir dalam acara tersebut. Dalam sambutannya, Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Buntok, Miati Tandar SPD, mengatakan perpisahan bagi para sekolah adalah sesuatu hal yang biasa. Karena jabatan itu adalah kepercayaan dan amanah, maka setiap guru pengajar yang habis masa kerja sudah pasti siap menanti masa pensiun. Haja Arimas SPDSD juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kepala Sekolah, juga guru-guru yang sudah lama mengabdi bersama menjalankan tugas dengan baik. Terlebih telah banyak yang telah diberikan untuk sekolah saat bertugas. Acara pisah murid dan purna tugas sekolah dasar Negeri 3 Buntok dirangkai dengan penyerahan hadiah bagi murid yang berprestasi, juga cenderamata dari para guru kepada Haja Arimas SPDSD, serta lantunan lagu dari murid sekolah bersama orang tua murid SD Negeri 3 Buntok. Bersama-sama pada hari ini tanggal 27 Juni tahun 2020, untuk rapor semester ke-2 atau kenaikan kelas tahun pelajaran 2019-2020 pada saat ini. Sesuai dengan undangan, yaitu kami sudah melaksanakan sesuai protokol kesempatan. Tas yang di bawah ini kerang, tapi kami siapkan, ada ember, ada satu yang kami anjurkan sesuai dengan anjuran pemerintah, kami teruskan. Begitu jurnanya untuk membawa anak-anak atau siswa. Yang hadir, ini ada yang katakanlah agak istimewa sedikit pada hari ini, mengingat Ibu Haja Arimas ini selaku guru itu mulai tanggal 1 Juli bulan depan, yaitu pensiur atau purna tugas dari ASN atau pegawai negeri guru SDN 3 Buntok. Untuk ini, Ibu Arimas ini sudah menyediakan semuanya sampai 10 besar, menyiapkan hadiah maupun padang 3. Kepala sekolah yang terakhirnya bersedia, yaitu untuk membuka pada hari ini, yaitu sebagai penyerahan hadiah ini dan sekaligus untuk melepaskan saya selaku guru kelas 2 purna tugas. Namun di samping itu juga rasanya saya tidak dapat berkata apa-apa. Karena di samping ini, juga saya baru-baru saja yaitu berbuka cita juga. Oleh sebab itu, kiranya mungkin saya tidak banyak, hanya saya ucapkan maaf dan sebesar-besarnya jika seandainya selama yaitu 37 tahun, 6 bulan saya di SD 3 ini menunaikan tugas saya sampai yaitu purna tugas. Alhamdulillah, yaitu saya dengan yaitu bersih dan lulus hingga mendapat kesehatan dan keselamatan. Dari Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Ari Mampas, Jurnal TV Terima kasih telah menonton!